Hai asyik banget ya muter-muter malam di Sudirman itu karena pemandangannya itu ajib enak untuk dilihat aduh kacau tembus wey tembus ngemasuk angin apa ya hahaha buset dicipuk baik itu buset dicipuk baik itu hmm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys gimana kabar kalian semua semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rejikinya amin jadi malam ini gua lagi pakai CVR dan NR bersama teman-teman teman gue dan disini gue dapat teman baru lagi dua motor anak ZX25R gue lupa namanya tadi lupa nanya juga namanya siapa belum sampai ke nama karena tadi udah cerita-cerita dulu dan disini yang udah gue kenal itu ada Kevin Ojan sama eh siapa satu lagi gue lupa tuh tapi udah riding juga gue sebelumnya anak CBR dan kita disini berlima aja 12345 ya berlima aja dan sekarang kita mau keliling-keliling dulu ke arah PIM terus ke arah Sudirman terus kita habis itu mau makan dulu di blok M mau makan gultik ini gua first riding pertama banget riding sama anak ZX5 eh ZX5 ZX25R iya becek hahaha gue tadi pas berangkat dari rumah juga udah becek dan itu tanah lagi jadi di rumah gue tuh lagi ada proyekan gitu ini untuk bersihnya lah ya karena disini nggak tanah hahaha cipratan maut dah Iya pegangin terus bang hahaha enak banget habis ganti kampas kopling sama ganti oli enak banget habis ganti kampas kopling sama ganti oli udah motor jadi lebih fresh lagi tersusul air 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 selamat menikmati selamat menikmati di Sudirman wow rame juga ya ojan ojan jangan rame masih aja speeding dia gua apa gak mau maksa aduh kacau tembus weh tembus gak masuk angin apa ya asik banget ya muter-muter malem di Sudirman itu karena pemandangannya itu ajib enak untuk dilihat tembus pusat dicipuk baik itu pusat dicipuk baik itu gila kali ya lautan Matic ini rame banget rame ya 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 selip dulu selamat menikmati rame rame si ojan ya bilang rame rame ngegas aja jadi ikut ikutan kan gue emang dah hujan doang dikit-dikit speeding dikit-dikit speeding cepet gua kalau speeding itu liat jalan juga sih orangnya si ojan mah gas full terus aduh ngeri ngeri oke jadi kita sekarang mau ke goldtick dulu mau makan dulu oh jad kalau cewek langsung cepet dia wah goldtick juga rame banget nih guys udah pasti sih kalau malam hari orang-orang pada kuliner oke kita mau makan goldtick dulu tadi kita habis makan goldtick tapi gue gak makan sih gue minum teh botol doang karena tadi gue sebelumnya udah makan udah kenyang banget di bengkel gue makan nasi uduk tadi oke selamat menikmati wah miss turun mula ya kenapa ya kan ini baru koplinya kampasnya kenapa ya turun sendiri mula gue gak tau nih kenapa dengan koplin gue nih dari GG5 ke 6 turun lagi ke 5 terus gue naikin lagi tadi turun lagi kayak gitu terus kenapa ya padahal gue hari ini baru banget ganti kampas koplin kalau gue sih lebih ke ini quickshifter ini pasti banget pasti dah ini quickshifter karena quickshifter itu sensitifnya parah wah gue tau nih sekarang obatnya gue tau nih pas gue parah gigi 5 ke 6 gue harus pake koplin nih kalau pake quickshifter malah turun lagi soalnya tadi pas gue dari 5 ke 6 gue oper gak turun lagi berarti bisa kemungkinan ini dari quickshifternya nanti gue coba lagi deh untuk memastikan oke guys jadi kita sekarang mau ke arah bom karena ada teman kita satu orang yang pake ZX25R bandnya kempes tiba-tiba gak tau kenapa pokoknya bocor parah ini udah bener-bener parah banget bocornya ini mau nyoba di pompa dulu di Pompensi Senayan seenggaknya biar bisa jalan dulu gak bisa nih definisi bener-bener udah abis iya ini udah parah ini udah parah ini kalau kena jalanan rusak udah jedeg-jedeg jedeg-jedeg bahaya jadi alhamdulillah kita ketemu tukang tambelban tapi temen gue yang pake JTX berdua langsung pulang dan kita nih yang seberan semuanya sisanya ke antas dulu guys nyoba lagi iseng karena gue masih penasaran dari G5 ke 6 nya masih turun lepangga nanti kalau pake gopling tadi gue nyoba sempet di Senayan pake quickshifter lagi hopernya pas 5 ke 6 itu gak turun sih guys malah enak cuman kenapa ya kalau pas diantas malah turun kalau menurut gue sih gini kan pas gue nyobanya itu di jalanan yang mulus kayak gini nih tapi pas diantas itu kan agak sedikit bumpi agak naik turun naik turun nah kalau menurut gue karena sensitifnya itu loh sensitif KS nya jadi dia turun sendiri ayo mudah ayo gasp gak hayo nah nah tak 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 selamat menikmati sekali lagi gak usah langsung aja pakai kopling pakai kopling aman oke sekarang gue udah tahu ini harus pakai kopling opernya jadi aman enggak turun lagi cuman gue merasa ketika pakai kopling agak ngedrop RPMnya pokoknya kayak gak mau naik gitu gue merasa doang sih gak tahu itu feeling doang apa gimana yuk kalau feeling gua sih ya kan antas itu agak bumpi ya jadi mungkin quickshifter itu terlalu sensitif banget ya kan jadi bisa turun juga karena hal itu soalnya setiap gue jalanan lulus ngoper ke GK56 gak pernah turun aman aman aja tapi pas di antas area doang bumpi nya itu jadi turun sendiri si selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati